Intro Wait, wait, wait guys, guys, guys Saya punya kabar baru nih untuk kalian yang pecinta sepeda Atau penghobi sepeda untuk sepeda kalian Biar sepeda kalian itu kinclong dan terawat secara alami dan rutin juga Kita bisa gunakan setiap saat lah pokoknya Kalian bisa lihat sepeda saya ini teman-teman Itu kotor banget Ih, ini bekas main kemarin di Bandung Jadi bener-bener belum saya cuci Karena saya memiliki produk untuk sepeda nih Biar sepeda kalian terawat ya Nah, kalian bisa lihat tuh seproketnya udah karuan lah Untuk warna-warnanya udah pada kotor banget coklat Dan bagian sil-sil ini juga kalian bisa lihat kotor banget tuh Wih, ngeri banget ini Kalau kita nggak rawat teman-teman Bisa getas ya Nah, kalau getas itu efeknya bakalan bocor Jadi cepat rusak lah kayak gitu tuh Apalagi seperti ini tuh Ih, kotor banget Dan bagaimana cara merawatnya? Nah, disini saya memiliki produk dari cucian ibu teman-teman Tuh, ini adalah sampo kendaraan Dan ini ada silikon oil Tuh Dan ada busa kecil Ada busa gede Dan kuas dan stiker dua Jadi paketnya tuh bakal seperti ini Untuk kalian nanti untuk beli ya Jadi satu paket seperti ini Linknya ada di deskripsi teman-teman Nah, jadi bagaimana nih Cara menggunakannya aja Jadi disini ada kuas dan spawn besar Ini untuk mencuci kalian nanti Menggunakan sampo kendaraan yang ini ya Dan pet kecil ini Dan silikon oil ini Untuk sil-sil karet Yang ada di sepeda kalian Berserta bearing Jadi fungsinya dan penggunaannya bagaimana? Fungsinya itu untuk merawat sil-sil seperti ini nih teman-teman Nah, kalau kalian abis nyuci Pasti ini kan kering ya Kelap sabun ya Terus kalau kita nggak pakai silikon oil ini teman-teman Dia bakal aus Karena gesekan nih Jadi bakalan ada retak-retak kecil disini Yang mengakibatkan oli di dalam sok ini Bakal keluar Nah, itu dia yang mengakibatkan sok dari Sepeda kalian bocor Makanya gunakan silikon oil ini Nanti ditetes-tetes kayak gini aja nih Pet yang kecilnya untuk mengelapnya Kalau misalkan ada yang ngeblewer Kayak gitu ya teman-teman Atau yang berlebihan lah Dan disini juga bagian sini nih Kita cocok-cocok gitu Bearing juga tuh Apa lagi ini nih Dropper seat post Biar lancar saat penggesekan antara Apa? As sok dan karet Jadi karet kalian itu terawat dengan sempurna Dan tidak getas teman-teman Jadi penggunaan silikon oil itu seperti itu ya Bisa digunakan juga untuk semir ban Jadi ban kalian itu nggak bakal cepat kering dan retak-retak Kayak gitu teman-teman Oke, kita akan cuci sepeda ini Apakah bakalan bersih atau biasa aja Oke, cikidot Nah teman-teman Jadi ini dia samponya Sampo dari kendaraan Eh, sampo dari kendaraan Sampo dari produk cucian ibu Kita tuang aja Kalau untuk sepeda itu Nggak terlalu banyak Segini aja Nah, kecuali motor lah ya Boleh lah kalian pakai banyak-banyak ya Nah, kita Masukin air Ini busanya itu Bener-bener Nggak kaleng-kaleng ini Nih, ini kan nggak kelihatan ya Set, hilang kan Nah Kita giniin aja Tuh Oh Dia baru bakalan keluar Kalau kita kocok-kocok begini teman-teman Oh Oh Banyak dia busanya ya Tuh Oke, kita akan cuci di sepeda kita Tapi sepeda kita kita siram dulu Pakai air baru kita cuci Nah Teman-teman Kalian bisa lihat Ini sepedanya sudah saya siram Dan Untuk yang besar ini Nih kan udah ada busanya nih Untuk yang besar ini Bisa untuk Kayak gini teman-teman Untuk batangannya ya Tuh, kita bisa lap-lap Kayak gitu ya Tuh Dan Untuk kuas Bang Den Kuasnya buat apa sih Kuas ini Ini dia nih teman-teman Di bagian sprocket itu kan Rada susah ya Kalau penggunakan Menggunakan busa Nih Bisa buat RD tuh Tuh Kita Cocok-cocok aja nih Nol Jadi dia RD-nya bakalan Bersih Maksimal ya Nggak cuman asal sentuh Karena Bagian-bagian terkecil Kayak gini nih Itu bener-bener kita harus cuci Teman-teman Biar Bersih ya tuh Bagian ini juga nih Kayak gini Terus Cranknya juga Tuh Cranknya Tuh ya Dalam-dalamnya Jadi Kepegang untuk bagian-bagian kecil ya Teman-teman tuh Jadi dia Nggak cuman sekedar Di lap-lap Pakai busa doang Kayak gitu ya Penggunaan koas Dan penggunaan dari busa Oke teman-teman Kita selesai juga Pencucian sepeda saya nih Tuh Kalian bisa lihat Detailing Nuh Bersih kan Yang tadian kotor banget Langsung bersih Seketika Teman-teman tuh Menggunakan koas Tadi Yang saya bilang Busa Tuh Pokoknya Ini mah mantep lah Oke Sekarang waktunya kita Kasih pelumas Untuk bagian sil-sil Sock blacker-nya Oke guys Airnya sudah kita lap Dan saatnya kita pakai Silikon oil Dari produk cucian ibu Kita akan cocok-cocok Di daerah sil-sil Taret ini Ini ya Sil karet ini Dan sil Sock blacker ini Sama bearing-bearingnya Kayak gitu ya Nah Sebelum kalian cocok-cocok Ini kan ada Penguncinya ya Pengunci bukan pengunci Si safety-nya gitu Di dalam botol ini Kalian puter aja Nah Di dalam botol ini Itu ada Tutup lagi Nah ini dia nih Biar botol kalian itu Aman dan Tidak bocor Kayak gitu ya teman-teman ya Nah teman-teman Nah penggunanya seperti ini ya Ini kan ada kerucutnya teman-teman ya Kita kasih aja di daerah sini nih Di daerah extension Atau As dari Forknya ya Kayak gitu Nah kayak gini nih teman-teman Terus kita Giniin aja Pake tangan Bebas ya Mau pake tangan Atau mau pake pet Yang tadi saya kasih Tuh Bisa aja Tuh Kalian cocok-cocok Di bagian sil-sil ini Ini sampe dalam-dalam nih Dan dalam-dalam sini ya Tuh Kayak gitu Tuh Gak usah terlalu banyak teman-teman Nanti dia Kalau kebanyakan Bakal glewer Atau netes kemana-mana Jadi sedikit aja Setetes aja Terus kita gini-giniin Karena Ini Pure dari Silikon oil Jadi Walaupun sedikit Dia Untuk minyaknya itu Ketara banyak Nih Kayak gini nih Set Nah segini aja Terus kita gini-giniin Ke bagian sil-sil ini nih Tuh Ya Kayak gitu tuh Nah Kan Nah Jadi Sil-sil karet kalian itu Selalu basah Jadi bakalan awet terus Gitu ya Jadi gak ada kata getas Gak ada kata retak Kayak gitu teman-teman Nah teman-teman Terus kita cocok juga Di bagian Rear shocknya Atau shock belakang Sedikit aja Kayak gini nih Tuh ya Terserah sih Mau banyak Mau sedikit Tergantung selera ya Kalau saya sih Gak usah banyak-banyak Segini aja Nah Kayak gini nih Kita lingkar-lingkarin Kayak gini nih Apalagi ini nih Ada o-ringnya juga nih Nah o-ringnya juga Kita kasih Biar dia gak getas ya Teman-teman Kayak gitu Nah Terus di bagian sini juga Kita cocok-cocok Kita kasih sedikit aja Setes Set Nah segitu aja Tuh ya Terus kita Colek Kita cocok-cocok Di bagian Ininya Tuh Kayak gini Terus kita gini-giniin ya Kayak gitu Teman-teman Jadi Silikon oil ini Bisa kita gunakan Untuk bagian Bearing-bearing Kayak gini ya Bearing-bearing Kita cocok-cocok aja nih Ini kayak gini-gini Ini bagian bearing Kita cocok Nah Fungsi pad ini Nah Pad ini Kalau misalkan Ada yang ngeglewet Terus kita gini-giniin aja nih Tuh Kita gini-giniin aja Ya Kita Biar Dia gak kemana-mana Minyak dari haksil Yang terlalu banyaknya itu Kita gini-giniin Terus Bisa kita cocok-cocokin lagi Ke area kayak gini nih Tuh Kayak gitu tuh ya Kayak gitu teman-teman Jadi Buat melindungi Bearing Terus Sil karet Karet Sock blacker Maupun Dropper seat post kalian Kayak gitu ya Bang Den Bisa buat rantai gak? Oh Bisa Dan Untuk bannya juga Bisa kita gunakan Menggunakan Silikon oil ini Jadi Bannya itu nanti bakal Kayak Hitam gitu loh teman-teman loh Nih Ini kan dikit yang saya pake ya Nah Tuh Jadi kayak semirban gitu teman-teman Tuh ya Tuh Jadi bannya itu bakalan hitam Jadi untuk sepeda yang suka Mejeng-mejeng nih Itu cocok banget nih Tuh Biasa sepedanya Kinclong badai Kayak gitu ya teman-teman Oke Mungkin kayak gitu aja Dari produk Cucian ibu Pokoknya kalian Wajib memiliki Untuk Kalian yang memiliki sepeda Ganteng-ganteng Atau sepeda Impian kalian Yang kalian sudah beli Dan bisa merawatnya Kayak gitu Oke Cek di link deskripsi aja Teman-teman Karena harganya Nggak terlalu mahal Dan ini Untuk ukuran 100 mili ya Bisa digunakan Bisa sampai sebulan Kalau kalian Mainnya nggak terlalu aktif Tapi kalau aktif Ya tergantung sih Kayak gitu ya Oke Sampai jumpa Pokoknya kalian wajib coba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa